Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton! Saudah Binti Zem'ah Saudah adalah wanita keturunan suku Kuroishi. Dia dan suaminya termasuk dalam orang-orang yang memeluk Islam paling awal. Dia bahkan rela meninggalkan keluarganya yang kaya demi berjuang bersama Rasul. Dan ketika kekejaman suku Kuroishi memuncak, Saudah terpaksa hijrah ke Habesya. Di sana, mereka dapat beribadah dengan tenang. Raja negeri Habesya sangat baik hati. Namun, lama-kelamaan, Saudah dan suaminya ini merasa rindu pada Rasul dan ingin pulang ke Mekah. Perjalanan panjang dan berbahaya mereka lalui demi bisa berjumpa lagi dengan Rasul. Perjumpaan kembali dengan Rasul memang membuat hatinya damai. Namun, tak lama kemudian suaminya sakit dan meninggal dunia. Saudah merasa hancur ditinggal sang suami. Karena itu artinya, dia harus kembali kepada ayahnya yang masih musyrik. Suatu hari, datanglah Kaulah binti Hakim. Dia menyampaikan pesan dari Rasulullah. Rasulullah mengirimku untuk menemuimu dan menyampaikan lamaran beliau untukmu. Saudah sungguh tidak percaya. Dia bahkan sampai menangis karena merasa bahagia. Meskipun dia ingin menerima lamaran saat itu juga, namun dia masih menghormati ayahnya. Saudah berkata bahwa dia setuju menikah dengan Rasulullah asalkan ayahnya mengizinkan. Ayah Saudah sangat bangga. Anaknya bisa menikah dengan seorang Rasul, meskipun dirinya sendiri belum memeluk Islam. Namun, tidak demikian dengan kakak Saudah. Sang kakak yang terkenal membenci Rasulullah sangat menentang pernikahan tersebut. Meskipun pada akhirnya sang kakak pun memeluk Islam. Setelah menjadi istri Rasulullah, Saudah semakin taat. Dia membaktikan dirinya untuk belajar tentang Islam lebih dalam lagi. Kadangkala, Saudah bercerita tentang Rukoyah. Rukoyah adalah anak perempuan Rasulullah. Dia hijrah dari Habasyah bersama suaminya dan masih menetap di sana hingga saat ini. Rasulullah senang mendengar kabar bahwa putrinya dapat hidup dan beribadah dengan tenang di sana. Kehidupan kaum muslimin di kota Mekah tidak pernah mudah. Semakin hari, kaum Kuroishi semakin kejam. Berkali-kali mereka mencoba mencelakai Rasulullah. Meskipun selalu gagal, hal ini membuat para sahabat menjadi cemas. Akhirnya, Rasulullah pun memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Karena perjalanan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah tidak bisa mengajak serta keluarganya. Setelah sampai di Madinah dan kondisi lebih aman, Rasulullah mengutus Zaid dan para pelayan untuk menjemput keluarganya. Saudah pun hijrah untuk kedua kalinya. Saudah begitu bahagia bisa mendampingi Rasulullah lagi. Setelah itu, Saudah terkenal sebagai wanita yang baik hati dan dermawan. Dia pun terkenal sangat taat pada Rasulullah. Dia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Haji Wado. Haji terakhir bagi Rasulullah. Halo teman-teman, ini dia aplikasi buku cerita yang seru. Di sini, kamu bisa membaca banyak sekali kisah dari 25 nabi dan para sahabat. Selain buku cerita, ada juga animasi dan permainan seru. Kisah Nabi Muhammad S.A.W. Keadaan kota Mekah tidak lagi aman bagi Nabi Muhammad. Cerita ini dilengkapi dengan narasi dan suara. Di akhir cerita, terdapat hikmah yang penting bagi kita semua. Kisah Dari Nabi Adam S.A.W. Hingga Nabi Muhammad S.A.W. Belajar sambil bermain sangat menyenangkan. Seru bukan? Yuk, download sekarang! Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.